Baik, terima kasih Dr. Ravena. Saya mendapatkan tugas untuk menyampaikan imunonutrisi untuk pencegahan infeksi saluran nafas. Slide ini ingin saya tunjukkan bahwa imunonutrisi itu akan memperbaiki clinical outcome dengan memperbaiki fungsi barier, kemudian juga fungsi imun, menurunkan hiperinflamasi, dan memperbaiki penyembuhan jejas. Slide berikutnya. Nah, satu bagian ini sebetulnya ingin menyampaikan bahwa dalam perspektif infeksi SARS-CoV-2, pemberian nutrisi yang baik akan meningkatkan status nutrisi dan juga cadangan nutrisinya yang tentu saja akan memperbaiki fungsi imun dan mempertahankan keadaan yang baik melawan patogen. Nah, sebaliknya apabila asupan nutrisi yang buruk akan menyebabkan status nutrisi yang buruk pula dengan cadangan yang mungkin tidak ada atau minim yang akan menyebabkan fungsi imun yang buruk dan menyebabkan terjadinya infeksi. Dan bahkan pemberatan dari infeksi dan stadium manifestis klinis yang berat hingga kematian yang diakibatkan karena pertahanan tubuh terhadap infeksi yang buruk. Ya, slide berikutnya. Nah, beberapa mikronitrien mempunyai peran dalam fungsi barier pada aspek innate immunity seluler, kemudian juga imunitas yang dimediasi sel T dan imunitas yang dimediasi sel B. Nah, bagaimana vitamin D sendiri? Karena vitamin D sendiri berfungsi mempromosi produksi antiprotein mikroba seperti cartelisidin, Bedevinsid, kemudian juga mempromosikan apa namanya gut junction dan mempromosikan homing cell T pada kulit. Selain itu, vitamin D juga mempromosikan difrensiasi monosid menjadi makrofal sehingga terjadi proses fagocytosis dan oxidative burst. yang lain juga mempromosikan antigen processing dan mempromosikan pembentukan cell T regulasi dan meregulasi produksi interferon gamma. Ya, selain melakukan keseimbangan dengan mereduksi produksi antibody bila diperlukan. Ya, slide berikutnya. Nah, slide ini menunjukkan bagaimana vitamin D menjadi imunonutrisi pada modulasi imuniti pada pasien PPOK. Nah, pada perokok yang kita tahu menyebabkan penyakit small airway disease seperti PPOK yang kemudian diikuti dengan emphysema dan polonisasi bakteri vitamin D dapat mencegah pembentukan proliferasi fibroblast dan menghambat TGFA beta. Selain itu juga vitamin D bisa berperan sebagai antioxidan dalam mencegah makrofa alveolar menghasilkan protease dan mencegah terjadinya keluarnya sel-sel rada sitokin dan kemukin yang mengaktifasi monosid T-sel dan netrofil untuk menghasilkan protease. Jadi, dalam hal ini vitamin D berperan sebagai anti-inflammasi sekaligus jadi anti-oksidan. Nah, di sisi lain vitamin D juga mendukung peptida antimikrobial dan mencegah defek dari fabositosis yang menyebabkan kolonisasi. Jadi, selain menjadi anti-inflammasi anti-oksidan vitamin D rupanya juga mendukung agar tidak terjadi kolonisasi bakteri sebagai support tidak antimikrobial. Slide berikutnya. Nah, pada gambar ini saya ingin menunjukkan bahwa vitamin D berperan pada proteksi paru-paru. Kita dengan mengurangi infeksi bakterial baik bakteri maupun viral dengan melakukan perannya pada pematangan sel imun di mana semua sel darah putih kita lihat baik limfosid, kemudian monosid netrofil dan dendritic cell itu akan bekerja optimal. Nah, pada ARDS di mana terdapat inflamasi pada alveoli karena virus yang masuk ke dalam saluran nafas dan menyebabkan respon imun berupa puling cairan inflamasi yang tentu saja ini yang kemudian menyebabkan ARDS dan tentu saja menyebabkan terganggunya pertukaran gas atau pertukaran oksigen dan karbon monoksida karbon dioksida vitamin D penting untuk meregenerasi barial epitel protektif dari alveoli ini. Ya, slide berikutnya. vitamin D yang rendah itu akan menyokong mekanisme terjadinya peningkatan susceptibilitas dan severitas dari infeksi TBC dengan runya katalisidin dan pemusnahan mycobacterium tuberculosis itu kalau apa namanya pada TBC dan pada infeksi seluruh nafas itu akan terjadi peningkatan susceptibilitas dan severity dari infeksi seluruh nafas dengan meningkatkan kemukin turunnya CD14 kemudian katalisidin yang akan menyokong terjadi peradaman atau inflamasi dan mungkin pula bisa menyokong terjadinya replikasi virus sehingga rendahnya vitamin D juga bisa menyebabkan peningkatan risiko dan severitas dari infeksi. Nah, bagaimana dengan asma? Nah, pada asma ternyata melalui mekanisme turunnya interlegin 10 apa namanya dan turunnya induksi dari penekanan CLT regulator ini akan mempengaruhi risiko dari severitas asma. Ya, slide berikutnya. Tingkat vitamin D yang lebih tinggi itu juga dikaitkan dengan tingkat fungsi paru-paru yang lebih tinggi. Jadi, kader 25 OHD serum yang rendah secara independen ternyata terkait dengan asma kemudian bronchitis mengi dan sesak di dada setelah tiga-tingkat penyesuaian dengan data-data seperti yang tercantum di slide ya dengan subyek rata-rata 58 tahun ini penelitiannya Pak Mulrenan ya 45% laki-laki 10% berokok pada saat diteliti dan 12% mengkonsumsi super vitamin D nah dari penelitian ini vitamin D yang kurang dari 50 nanomol per liter secara signifikan ternyata berhubungan dengan asma dengan otrasio 1,32 dan kemudian bronchitis mengi dan sesak dada dan subyek dengan vitamin D yang lebih dari 100 nanomol per liter ternyata memiliki kapasitas vital paksa yang lebih tinggi di ketiga model jadi 1,17% lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang 50 sampai 100 nanomol dalam model ya slide berikutnya nah bagaimana vitamin D dengan bronchitis tabel ini menunjukkan ekskusi studi nutrien dan mikrobiota paru pada bronchitis nah dengan fokus pada vitamin D kalau kita lihat yang ada vitamin D pada penelitian niksar niksar liuglu ya kemudian fakihi batle kemudian mira kalmers ya ini menunjukkan pada niksar liuglu misalnya menemukan divisi vitamin D pada bronchitis berhubungan dengan rendahnya kapasitas vital paksa paru nah sementara fakihi pada kes studi menunjukkan bahwa supplementasi vitamin D dengan pemberian doksisiklin dan tentu saja dengan standar intensif care yang ada itu dapat membantu mengobati kasus bronchitis nah sementara batle dan kawan-kawan dengan pilot interventionnya menunjukkan bahwa bronchitis pada orang dewasa mempunyai kesempatan untuk meningkatnya quality of life setelah diberikan suplementasi standar vitamin D oral sementara mira dan kawan-kawan dengan studi potong lintangnya menunjukkan bahwa 79% pasien dengan bronchitis memiliki status vitamin D divisiensi hingga insulisensi dan hipovitaminosis vitamin D jadi ternyata pada pesen-pesen bronchitis vitamin D rendah nah Kalmers dan kawan-kawan dengan studi observasionalnya menunjukkan bahwa divisiensi vitamin D itu hal umum pada bronchitis jadi mendukung perlidahannya mira dan berkorelasi dengan kolonisasi bakteri jadi kadar mediator inflamasi pada sekutum dan penurunan fungsi paru ya slide berikutnya nah ini adalah satu randomized control trial jadi ada 25 randomized control trial dengan total melibatkan 11.000 lebih partisipan dari bayi sampai umur 95 tahun menunjukkan adanya hubungan vitamin D dan kejadian infeksi saluran penafasan jadi pada individu dengan status difisiensi kadar vitamin D kurang dari 10 nanogram per mili asupan vitamin D akan menurunkan 70% kejadian infeksi jadi kalau kita dapatkan ada hipovitamin D ya kemudian kita beri suplemen sehingga meningkat ternyata kejadian infeksi bisa menurun sampai 7% nah pada individu dengan status kadar vitamin D yang lebih rendah dari 10 nanogram per mili asupan vitamin D akan menurunkan 25% kejadian infeksi ya slide berikutnya nah nah ini satu apa namanya gambar yang menunjukkan hubungan antara vitamin D di dalam darah dengan resiko terjadinya infeksi suhanawas akut ya satu systematic review dan meta-analisis dari 25 studi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi keadaan vitamin D di dalam darah maka risiko terjadinya infeksi suhanawas akut akan semakin rendah jadi kadar yang baik adalah di atas 80 nanomol per liter atau 32 nanogram per mili ya slide berikutnya nah sementara PAM dan kawan-kawan dalam systematic review-nya dan juga meta-analisis menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar vitamin D dalam darah maka risiko dan tingkat keparahan infeksi dan penampas akut semakin rendah kita lihat pain value ya rata-rata ya nah kadar yang baik dikatakan itu sekitar 32 nanogram per mili ya slide berikutnya nah ini tabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar vitamin D dalam darah maka risiko dan tingkat keparahan saran pernafasan akan semakin rendah jadi vitamin D dengan dosis 330 ayu per hari itu menurunkan 50% infeksi penampas yang atas dibandingkan dengan vitamin D dengan dosis 400 ayu per hari pada studi pasien geriatri selama 4 tahun ya slide berikutnya nah ini adalah cross-sectional studi pada 5.011 orang dewasa usia 45-69 tahun yang menunjukkan bahwa kadar vitamin D kurang dari 20 nanogram per mili itu signifikan meningkatkan gangguan pernafasan seperti asma bronchitis mingi dan sesak nafas dan keadaan vitamin D yang lebih tinggi tidak berhubungan dengan paru-paru yang lebih sehat nah slide berikutnya ya ini rekomendasi dari American Association of Clinical Endoklinology bagaimana kita memberikan suplementasi vitamin D ya barangkali yang saya bahas yang dewasa saja ya dikatakan untuk defisian vitamin D adalah 6.000 IU per hari atau 50 IU per minggu selama 8 minggu untuk mencapai kadar vitamin D 30 nanogram per mili lalu diikuti dengan maintenance 1.500 sampai 2.000 IU per hari nah pada spesial case seperti pasien obesitas sindromal absorpsi ya itu seharusnya menerima dosis yang lebih tinggi yaitu 6.000 sampai 10.000 per hari untuk mencapai level 30 nanogram per mili diikuti dengan dosis maintenance separuhnya ya 3.000 sampai 6.000 IU per hari ya slide berikutnya nah ini adalah dosis harian vitamin D 4.000 IU itu hanya dapat meningkatkan kadar vitamin D sebesar 7 nanogram per mili dan 1.000 IU per hari sebesar 15 nanogram per mili jadi dengan kontrol kadar setiap minimal 3 bulan jadi prinsipnya untuk mencapai kadar minimal lebih dari 30 nanogram per mili atau optimal 50 nanogram per mili dengan dosis 5.000 IU per hari itu dilanjutkan dengan dosis pemeliharaan 1.000 sampai 2.000 IU per hari jadi untuk mencapai kadar lebih dari 30 nanogram ya slide berikutnya nah di slide ini saya ingin menyampaikan satu cross-sectional study pada 600 lebih subjek sehat menunjukkan keperkaitan antara kadar vitamin D darah dan seru glutathione jadi ini saya ingin menyampaikan sineritisasi vitamin D dan glutathione pada kasus paru jadi kadar glutathione yang cukup itu dapat meningkatkan ekspresi dari vitamin D banding protein dan reseptornya sehingga perbaikan kadar glutathione akan bekerja sinergis dengan perbaikan kadar vitamin D jadi vitamin D saja kelihatannya cukup maka kita mesti beresin juga glutathione nah glutathione dan vitamin D akan saling mendukung dalam perbaikan kerusakan jaringan epithel dan indotel paru perunkan kejadian ROS dan menghambat aktifasi pelepasan mediator inflamasi diantara melalui NFKB dan NFPF2 slide berikutnya dikatakan glutathione merupakan antioksidan yang kuat dan banyak berada di paru-paru dan banyak berada di paru-paru sehingga glutathione harus kembalikan agar fungsi paru berjalan normal kembali jadi kalau ada ya slide berikutnya ya nah berperwali mengatakan bahwa glutathione juga dikenal sebagai ibunya antioksidan ini Pak Mark Hyman ya dan kemudian juga Pak Robert Keller dikatakan mengatakan bahwa antoksidan bekerja satu hal atau dua hal atau tiga hal slide berikutnya glutathione bekerja untuk semuanya nah slide berikutnya ada banyak precursor dan konfaktor yang terlibat dalam produksi glutathione bukan hanya N-acetylcistein ya pasien juga membutuhkan cukup asam glutamat magnesium selenium ribuflavin dan banyak lagi dan mengkonsumsi N-acetylcistein saja biasanya tidak cukup jadi idealnya mengkonsumsi glutathione dalam bentuk tereduksi bisa menjadi sangat penting ketika tujuannya adalah melindungi sel dari stres oksidatif ya slide berikutnya nah konversi metabolik N-acetylcistein ya menjadi glutathione serum diperlukan untuk kerja intransus seluler ya sebagai antioksidan sebab saligos anti-inflamasi dan detoksifikasi ya dikatakan kekuatan antioksidan itu glutathione 100 kali lebih kuat dibandingkan N-acetylcistein dan perlu konversi metabolik N-acetylcistein jadi glutathione untuk efek anti-inflamasi perbaikan sel dan detoksifikasi ya slide berikutnya nah ini ada kadar glutathione serum pada epitelial lining fluid ya seperti pada gangguan paru PPOK fibrosis kistik kemudian IPD ARDS dan HIV ternyata menurun lebih dari 40% dibandingkan orang normal jadi artinya kita mesti mencatat bahwa pasien-pasien ini adalah target kita untuk apa namanya melakukan intervensi jadi pemberian glutathione nah slide berikutnya GSI dan kawan-kawan ya silahkan slide menunjukkan kondisi di mana kadar glutathione menurun yang dihubungkan dengan peningkatan kerentanan infeksi dari paru-paru nah di gambar ini menunjukkan ya slide ini menggambarkan bahwa glutathione sebagai ontoksidan akan berubah dengan glutathione peroksidase untuk dibuang menjadi L-glutathione teroksidasi yang tidak akan hilang karena dengan glutathione reduktase dan bantuan nikotinamid adenin di nukleotide di nukleotide fosfat akan menjadi glutathione serum kembali dan ini menunjukkan bahwa glutathione ini adalah antioksidan yang tidak hanya efektif tapi juga apa namanya efisien ini berbeda dengan antioksidan normal yang lain yang bereaksi non-ensimatik dan rusak karena oxidative stress nah slide berikutnya nah ini adalah respon inflamasi yang dimediasi oleh oksidan yang diinhalasi atau dilepas oleh nitrofil aktif makrofa alfolar dan sel epitelil yang berkontribusi pada perunan serum antioksidan glutathione sehingga akan meningkatkan glutathione teroksidasi dan ini menyebabkan aktifasi dari transkripsi sitokin dan gentong kemokin serta keluarnya mediator inflamasi dan meningkatan molekul adesi yang ketiganya berkontribusi pada peradangan paru ya ya slide nah bagaimana mekanisme kerja glutathione pada inflamasi eksasibasi nah disini glutathione ternyata melindungi sel dengan mineralisir ROS dimana kita tahu ROS menyebabkan disusi indetel dan kerusakan jaringan berkonjugasi dengan xenobiotik bekerja sebagai kofaktor atau substrak sebagai reaksi dimana glutathione serum seringkali merupakan pembatas laju reaksi kemudian GSNO Sistesis and Nitrosoblutation yang berperan dalam signaling dan sumber NO dimana akan memodulasi pembeluh darah dan fungsi neuronal dan meregulasi aliran aliran darah nah pada perokok slide berikutnya yang terinfeksi pneumonia mycoplasma itu akan menghambat respon adatis yang seharusnya menyebabkan glutathione serum dan GR meningkat dan juga menyebabkan GSSG melalui ROS dan RNS sehingga meningkatkan oxidative stress dan ini menyebabkan eksosibasi dari PPOK nah bersama dengan aktifasi ROS dan RNS ini terjadi peningkatan glutathione teroksidasi karena ada hambatan di GSH nya ya slide berikutnya ya ya slide yang kelihatannya rumit ini sebetulnya hanya ingin menyampaikan bahwa oxidant intracell dan extracell akan menurunkan kadar glutathione di paru sehingga intervensi pemberian antioksidan akan mencegah inflamasi jadi apa namanya ingin memberitahukan pada kawan-kawan bahwa proses ini akan menyebabkan nah bagaimana peran glutathione terkait polusi lingkungan nah pemberian glutathione pada oxidative stress slide berikutnya akan menurunkan eksresi pro-informasi yang menyebabkan informasi dan munculnya penyakit paru ya seperti CUVD ya IP IFRDS asma dan seterusnya ya slide berikutnya 3 menit lagi Dr. Kanto ya terima kasih nah ini menunjukkan bahwa pada pasien idiopathic pulmonary fibrosis itu tidak terdapat kesimbangan antioksidan seperti glutathione jadi kalau kita menemukan ada pasien idiopathic pulmonary fibrosis maka ingat bahwa ada data yang diberikan oleh BIF ya tahun 2002 ada ketidaksimbangan antioksidan ya seperti glutathione dan saya kira slide terakhir saya slide ya ini menunjukkan efek protektif glutathione pada penyakit paru ya memang pelitiannya baru pada tikus ya yang dibuat menjadi asma ya pada hewan coba menunjukkan bahwa glutathione itu mengurangi hiperrespon dan inflamasi seluruh nafas yang diinduksi oleh alergen jadi ada potensi bahwa glutathione ini mencegah eksaserbasi pada asma hewan coba nah saya kira tekomisidnya adalah bahwa imunonutrisi slide berikutnya sangat penting dalam membantu mencegah dan sebagai tambahan terapi penanganan penyakit infeksi seluruh nafasan imunonutrisi yang penting saya kira seperti yang saya sampaikan tadi seperti vitamin D kemudian juga glutathione itu banyak sekali literatur yang mengatakan bahwa ini adalah imunonutrisi yang penting yang dapat bekerja sinergis dalam mencegah penyakit saluran penampasan dan sebagai tambahan terapi misalnya pada perokok pasien asma bronchitis bronchitis co-PD cystic fibrosis IPS dan lainnya dosis yang direkomendasikan adalah mencapai dan menjaga kadar optimum dengan 5.000 ayu vitamin D dengan dan 500 sampai 1.000 miligram glutathione per hari kemudian dapat dilanjutkan dengan 1.000 sampai 2.000 ayu vitamin D dan 500 miligram glutathione per hari untuk kondisi pemeliharaan terima kasih mudah-mudahan bermanfaat terima kasih